Ada yang unik saat Presiden Jokowi Dodo meresmikan tol beca kayu yang telah mangkrak 22 tahun. Usai peresmian, Jokowi langsung melintasi tol beca kayu dengan menggunakan kendaraan off-road. Ini dia asi Presiden Jokowi yang melintasi tol beca kayu menggunakan mobil off-road. Jokowi terlihat duduk di tempat duduk penumpang dengan menggunakan helm standar pengamanan. Ini adalah mobil pick-up off-road Lawas, Land Rover Defender County, di mana sontak aksi unik Jokowi ini menyita perhatian publik termasuk netizen. Sebelumnya pada 1 Oktober lalu Presiden Jokowi juga menyita perhatian publik termasuk netizen saat mengendarai motor trail di Bekasi, Jawa Barat. Jokowi naik motor trail dalam rangka kunjungan kerja untuk menjangkau lokasi tambak udang di Muara Gembong. Jokowi memilih motor trail mengingat lokasi tambak tidak bisa dilalui mobil, sementara jika berjalan kaki, medan tempuh cukup menantang. Jokowi juga pernah naik motor trail saat kunjungan kerja ke Papua pada bulan Mei lalu. Kala itu, Jokowi ingin memantau langsung pembangunan jalan tol Trans Papua, Ruah Semhuamena, Mumugu, yang menembus pegunungan. Aksi ini pun langsung viral di media sosial. Terima kasih telah menonton!